Saudara petani di Kabupaten Donggala, khususnya di sekitar kawasan Pangan Nusantara, Dampelas, mendapat bantuan pertanian melalui Wakil Presiden Maruf Amin. Bantuan diserahkan saat peresmian kawasan Pangan Nusantara di Dampelas. 122 traktor dan puluhan ton bibit dan pupuk diberikan secara simbolis ke kelompok tani yang ada di sekitar kawasan Pangan Nusantara, Dampelas. Tidak hanya itu, ada 100 sertifikat tanah diberikan Wakil Presiden kewarga yang memiliki lahan menuju KPN Dampelas. Bantuan dihususkan ke petani dan kelompok tani yang ada di kawasan Pangan Nusantara, Dampelas. KPN ini mulai dibuka sejak tahun 2022. Kini, pemerintah dan instansi terkait masih membuka akses dan lahan di kawasan itu. Pemerintah Provinsi melalui pemerintah Kabupaten Donggala menyiapkan lahan seluas 1.125 hektare. Kawasan Pangan ini nantinya diproyeksi membantu ketahanan pangan di Sulawesi Tengah sampai di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ini yang terbeban untuk mengelola sawah. Sampai kita di sini ini, luas lahannya cukup luas karena alatnya yang kurang. Jadi kita sangat berterima kasih untuk mendapat bantuan seperti itu. Ada pun sertifikat yang dikasihkan ini adalah masyarakat yang masuk ke kawasan Pangan ini. Jadi ada 100 orang, hari ini sebelumnya banyak polemik yang terjadi, tapi Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan Pak Rida Saleh di mana masyarakat selalu menginginkan sertifikat yang 100 itu bisa diberikan langsung ke kapal desa. tetapi perseratan dari Presiden Saleh hari ini beliau menginginkan itu langsung oleh Pak Wakil Presiden. Alhamdulillah hari ini terlisasi dengan baik.